Kesedihan terbesar gue adalah ketika gue ngeliat orang memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan cita-citanya. Gue tuh sering banget ketemu sama orang yang gue tau bakatnya luar biasa. Nggak jadi apa-apa karena dia aja nggak mau gerak gitu. Tidak ada keresahan, masalah gamila. Yang saya yakin pasti sebenarnya ada. Terima kasih. Kita ada dalam situasi, tapi gue sadar ini juga situasi yang lebih baik daripada banyak teman-teman wira usaha yang lain. Tapi sempat kita ada situasi ini kalau misalkan kita nggak melakukan sesuatu, juri ini kita nggak punya duit untuk bayar semua orang. Jadi ya kita, tapi gitu ya, gimana gue juga nggak ngerti. Gue bilang sama anak-anak kantor gue, gue bilang gue nggak peduli lu pada bisa atau nggak menemukan solusi di situasi seperti ini untuk kantor kita. Tapi gue mau bawa kita keluar dari ini. Karena gue anak basket, gue bilang yaudah deh gue Lebron-in. Gue Lebron James-in aja nih entitas. Yang penting gue bawa ada lu ke final NBA. Tapi gue ingetin nama lu semua. Ketika kita nyampe ke target yang berhasil kita capai karena jadi payah gue, siapapun yang selama ini gue liat cuma numpang, gue buang. Ini ada bisnis nih, bisnis sebenarnya target. Target ini dihajar sama pandemi. Anak-anak pada bingung. Gue challenge mereka, masih pada bingung. Gue bilang yaudah lah kalau lu bingung, biar gue yang tarik lu ke depan. Tapi gue mau memastikan ketika akhirnya gue dapet yang itu target, nggak ada yang numpang doang sama usahanya gue. Paling nggak ada kontribusinya lah ya. Betul, karyawan gue gue tunjuk-tunjuk. Pokoknya tahun depan gue outing sama kantor. Kalau gue inget lu cuma numpang doang, lu kagak gue ajak. Jadi harusnya itu bikin gue stress, tapi itu justru yang bikin gue semangat. Gue semangat untuk memutar balik keadaan. Gue semangat untuk membuktikan bahwa gue bisa bukan cuma bertahan di 2020, tapi menang di 2020. Kalau lu tanya kenapa, gue juga nggak bisa jawab. Karena ini lagi gue pikirin supaya gue bisa tanam ke anak-anak gue. Kalau anak-anak gue punya apa persistensi tadi? Gue mungkin bisa bilang, nih anak-anak gue mungkin akan oke-oke aja di masa depan. Karena apapun yang terjadi sama ekopedia, dia persisten. Tapi gue juga nggak tahu kenapa gue bisa kayak gini. Jadi gue belum tahu caranya memindahin ini ke anak gue. Tapi gue tahu itu ada dalam hidup gue. Lu memperjuangkan stand-up tuh, gue rasa kayaknya lebih berjuang daripada yang lain. Apa karena lu beban status founder itu? Karena lu memperhatikan juga anak-anak. Lu bantu juga. Ibaratnya lu jadiin mereka opener lu aja kan membantu karirnya dia juga. Lu ngasih dia tempat yang lebih besar juga. Lu bikin comika itu kan untuk kesejahteraan mereka-mereka juga. Meskipun di satu sisi lu juga berbisnis. Ya, dan tidak. Tapi intinya gini sih. Pertama gue nggak pernah ngerasa terbebanin sama nama founder. Karena gue ngerasa, gue bukan founder, gue cuma diajak Ernest aja. Ernest kayaknya cuma butuh orang Jawa Islam aja. Ada di dalam barang-barangnya biar aman. Yang satu Radit, agamanya komsi-komsai. Ernest prakazat, cirak. Rian orang Padang, aman harusnya. Tapi ya. Kok Isman nggak disebut sih? Isman baik hati. Isman dari Gadut. King Asmin. Jadi gue nggak pernah ngerasa beban. Nggak pernah sama sekali. Tapi kan lu berpikir itu bener dong. Berpikir untuk dunia stand up. Dan lu mikirin orang-orang yang ada di dalam stand up. Gue pernah bilang ya, kesedihan terbesar gue. Besar sekali. Besar sekali. Ampe kepikiran gitu. Ampe sedih banget. Adalah ketika gue ngeliat orang Memutuskan untuk menyerah Dan Meninggalkan cita-citanya. Kesedihan terbesar. Misalnya lu pengen jadi fotografer. Lu cinta banget fotografer. Terus tiba-tiba lu ngetik gini. Udahlah gue nyerah. Gue udah nggak nemu caranya Untuk bisa hidup dari fotografi. Setiap kali gue ngeliat itu Itu kesedihannya mendalam banget. Gue juga masih nggak ngerti kenapa. Tapi setiap kali gue ngeliat ada orang Meninggalkan cita-citanya Karena realita gitu. Gue sedih sekali. Ikut sedih gue. Nah jadi salah satu alasan Kenapa gue pengen bantu kebijakan Adalah karena gue sedih Kalo nih orang-orang ini udah Tahu sukanya di stand up Tapi terpaksa dia tinggal. Karena di sisi lain Gue udah tau Bisa lupa ada hidup dari stand up. Jadi Di satu sisi gue jahat juga Kalo gue udah tau jalannya Gue bilang gue sedih Tapi terus gue nggak Nggak nolong dia juga Jadi salah juga. Makanya Jangankan soal stand up Untuk orang berhenti berkarya aja Gue sedih gitu. Tapi terus lama-lama Gue berdamai dengan diri gue sendiri Dengan bilang bahwa Kayaknya yang paling kuat Dari si Panji itu Dari semuanya itu emang stand up Berarti kalo gue mau Ngelakuin bisnis Normalnya gue bisnisnya stand up Terus gue mikir Malam-malam itu gue buka Terus gue bikin kayak Market gap analysis Apa sih yang udah ada Yang akuisisi Siapa yang belum akuisisi Terus gue bilang Oh ini bolong Dari para comika Komik gratis tentang stand up comedy Sampai promotor stand up Dan comika entertainment Comika.id Itu adalah hasil gue ngeliat Oh ini nih yang kosong nih Ini yang mesti gue isi Ini tempat gue baru-baru usah Jadi ada aspek emang Gue pengen bisnis Dan nyari untung Tapi di sisi lain juga Gue sedih kalo Komika-komika tuh Padahal gak bisa Hidup dari stand up Makanya gue bilang Lu kalo mau masuk manajemen Comika Adalah karena Lu pengen hidup dari stand up Karena yang lain gue gak bisa Kalo misalkan lu pengen Peluang film Gue gak bisa kasih Lebih baik dari Ernest Peluang konten Gak bisa lebih baik dari Tradis misalnya Tapi kalo hidup dari stand up Gue jamin gue tau caranya Tapi lu mesti mau capek Sama gue Semua yang masuk manajemen Sepakat bahwa Bener nih lu mau capek ya Kalo lu bener mau capek ya Yaudah karena Lu akan ngikutin jalan gue Dan jalan gue capek Kalo lu bilang Iya yaudah Kita jalan Karena gue juga pengen Lu hidup dari stand up Nah itu dia Orang Kadang ngeliatnya enaknya doang Oh manji bisa nih Hidup dari stand up Terusnya gue juga bisa Tapi dia Kadang effortnya gak sebesar Yang lu keluarin Iya dan Ya gitu Kadang-kadang lu baca Dua orang baca buku yang sama Tapi Yang satu bisa manfaatin Yang satu gak bisa manfaatin Emang Buntut-buntutnya emang dari dalamnya Makanya ketika kita ngobrol Misalkan ada orang Komika mau masuk manajemen Gue mesti tau motivasinya dulu Dia gak bisa bilang Ya gue sepakat gitu Gue mesti tau kenapa Emang lu pengen sepakat Biasanya orang-orang bilang Ya emang karena Gue sadar tempat gue bukan film Konten juga gue bukan apa-apa Saat ini gue juga Belum bisa stand up Nah kalo ada orang terdesak Terpojok gitu Dan gak punya jalan lain dari stand up Gue percaya sama motivasinya Yaudah ayo kita jalan Jadi emang harus dari dalemnya Gue sering tuh Kan gue kan dari fakultas ini lupa Gue tuh sering banget ketemu sama orang Yang gue tau bakatnya luar biasa Gak jadi apa-apa Karena dia aja gak mau gerak gitu Yaudah Dan waktu itu temen gue pernah bilang Lu gak bisa tolong orang yang gak mau ditolong Bener banget Bener banget Sekuat-kuatnya lu tarik Kalo dia gak mau ditolong Kan jadi apa-apa Eh dur lu gimana lu Yang tahun ini Ya tetep jalan Pusing Pusing sekali Dan lu mengangkat ketersinggungan Iya Itu mah gue aja Saya nonton yang Anda tidak publis aja Kemarin waktu saya beli di Comica Wah Lu gak takut ya Maksudnya itu kan Dibeli orang Belinya ya Maksudnya Harganya terjangkau Kalo ada orang mau jahat sama lu Kan dia bisa Itu paling tidak terjangkau Di antara yang lain Masih terjangkau sih Iya Tapi lebih mahal Dari yang lain Iya Tapi seandainya ada orang Yang niat jahat sama lu Kan dia ngeluarin duit Yang penting karena lu jatuh Kan bisa juga dari situ Diviralkan Dipotong-potong Apalagi itu materinya Wuuu Wuuu Padahal ngomongin-ngomongin Lebih parah dari itu bro Oh iya Renjalannya Kalo yang Lu ngomongin hidup Hidup lah Indonesia Itu kan Hanya ngomongin nama Lu kepresiden sih Tapi kalo dipotong-potong Kan Dikaitkan Ntar ada isu apa Yang ngomongin-ngomongin Yang ngomongin bukan nama orang Soalnya Tapi poin gue Tapi intinya adalah Kenapa itu rilis Karena lawyer gue bilang oke Oke Iya Pokoknya lawyer gue Gue kirim Tonton sama tim lu Terus lawyernya ngomong Sama timnya Sudah punya backup ya Udah Udah di pilih Comeka manajemen Manajemen stand-up comedian Stand-up comedian Isinya tersinggung dulu Yang masih gak punya lawyer Jadi Lawyer gue namanya Noval Vlendy Dia udah partners Dengan temen-temennya Di Apa namanya Law firmnya dia Duduk Yang lain pada bikin notes Apa yang menurut lu Kira-kira jadi masalah Terus dibahas Terus gue tanya sama dia Gimana menurut lu Ini bisa rilis Bisa Gue tanya lagi Yakin lu Yakin Gue bilang Yaudah Yang berantem lu ya Yaudah gue rilis Kesadaran ini lu tularkan gak Sama stand-up comedian Yang lain Iya Tapi kan Lu bisa berasum Lu bisa memaklumi Kalau gue bilang Eh comedian punya lawyer ya Mereka kan langsung Oh lu duit lagi Gitu kan Ya terus mereka harus Konsultasi sama orang yang Ngejumpung gak sih Sebelum Misalnya Papi sesuatu Idealnya sih iya Tapi Gak harus Karena gini Gue 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 Akan selalu pasang badan Untuk anak-anak Termasuk coki muslim Karena gue tau Selama anak-anak Setiap Indo ya Dalam arti Orang-orang yang gue kenal Gue tau nih Orang niatnya Bukan jahat gitu Jadi kalaupun Ada kasus yang parah banget Gue sih siap Pasang badan Dengan bilang bahwa Bapak ibu sekalian Ini tuh ngelawak gitu Ini tuh bukan orang jahat Bukan hate speech gitu Jadi gue Jadi intinya anak-anak Lu kalo gak punya lawyer Gak apa-apa Tapi Be conscious gitu Apa yang lu rilis Kalo misalnya lu udah Sadar diri Dan lu sadar untuk rilis itu Yaudah cukup Kalo ada kenapa-kenapa Tenang Bukan cuman gue Banyak yang akan ngebantu Banyak yang akan ngebantu Dan kemarin gue liat di tweet lu Lu nge-re-tweet Komennya orang Bahwa Ada beberapa poin Yang gak bisa dijadikan komedi Agama Apa segala macem Terus lu Nge-re-tweetnya dengan bilang Lu mau denger yang sebenernya gak? Semua bisa Itu juang Mau gue tambah-tambahin listnya Tapi ntar gue disangka Boleh kasih teaser gak Ketersinggungan macam apa Yang ada di tour lu nanti Ya Kira-kira Sebenernya gini sih Dari Satu setengah jam materi Dari Delapan puluh persen itu Yang mau ngomongin Nah satu setengah jam Iya Saya kasih tau kenapa Karena Ada kemungkinan Gue tuh satu kota tuh Dua sampai tiga kali show Oh Karena pandemi kan Mesti berjalan Yang terakhir gue nonton aja Dua jam lebih Sebenernya Satu empat lima Sebelum itu Desember tuh Desember Udah satu empat lima Gue bilang oke nih Ideal nih satu empat lima Karena biasanya gue dua jam Dua jam dua jam 15 Oke satu empat lima ideal Terus pandemi Sebenernya materinya nambah Yang prediksi gue Di total-total tuh Dua jaman Dengan Pandemi ini kan banyak kelucuan yang terjadi ya Tapi Karena pas gue liat Mesti dijarakin Satu kota mesti dua kali show Gue gak bisa bikin dua jam Karena ada yang tiga show Ada yang sebelum maghrib Satu kali Setelah maghrib dua kali Kalo dua jam dua jam Dua jam dua jam Bakal mulurnya parah Tersinggungan macam apa Coba dong Kasih bocoran Satu atau dua poin gitu Tema besarnya aja Atau jangan Atau jangan Biar itu jadi surprise Yang paling sering gue ceritain itu adalah Gue di stop di Masjid Kebarat Jumatan Itu aja Itu aja Kalo gue bahas tuh Punya peluang untuk rame Tapi ada dua joke Yang gue bilang sama tim gue Karena tim gue harus tau Maksud gue Mereka gak adil Kalo mereka gak tau resiko apa Yang gak akan menimpan Mereka Jadi gue cerita semua Ada dua beat yang paling besar Peluang kasusnya Satu adalah soal Soal artis legendaris Yang sudah meninggal Yang Gue bukan mau buka aib ya Tapi Yang gue lakukan kepada dia itu Dengan mudah dipersepsikan sebagai aib Itu akan jadi kasus Karena dia sangat dihormati Sangat dicintai Sangat baik Sangat putih Ini bisa jadi masalah Teral gue pengen ngomongin gue ya Gue ngomongin gue Tapi emang ada dianya gitu Cuman jadi ya Itu satu Dan satu lagi Gimana cara ngomongin Kaitan sama politik juga gak? Tidak Kaitannya dengan Kepercayaan Aku tidak sabar Makanya ini gue sama sekali Tidak Orang kan bilang Oh disipan Pasti gimmick nih Dan saya tau Saya manusia gimmick Tapi ketika gue bilang Kalau lu tau gue dari Youtube Dan dari TV Sebaiknya gak nonton Gue beneran Karena Kalau lu taunya dari TV Ya kan gue kan mainnya aman nih Kan lu juga tau nih Resiko ini ada kan Kita main di TV Ketika nonton langsung Hah? Kok selain mulutnya kayak gitu? Gitu sih gitu Nah gue tuh khawatir sekali Karena Yang mau gue lakuin Di 2022 Membuat gue Harus ngukur resiko gue Di 2020 2021 Jadi gue Emang Mau wanti-wanti Kalau lu Cuman tau gue di Youtube Mendingan gak usah Kalau lu udah nonton gue di Him Atau Septic Tank Atau juri bicara yang utuh Pernah lagi waktu itu gak bisa jadi patokan Karena itu agak light sebenarnya Gitu karena Kenapa Gue bukanya Wah si Panji pengen edgy sekarang Tapi lebih kepada Udah capek untuk kompromi gitu Si yang lu tonton Pernah lagi waktu itu Di design untuk jadi show Paling santai Paling gak bikin orang tersinggung Eh tiba-tiba kucing rame Jadi gue bilang Ah udah lah Ngapain gue pikirin perasaan orang Gue hati-hati aja tersinggung Yaudah gue gak bisa tersinggung Nah karena gue pengen ngomong apa adanya Gue prediksi Banyak orang yang gak siap Udah gitu aja Tapi secara umum ngomongin soal UU ITE gue bahas Soal penjara gue bahas Soal bahwa kita semua ini Penjahat gue bahas Terus bahwa Apa yang mesti dilakuin ketika ada yang tersinggung Kejari-kejari yang tersinggung Banyak lah sebenarnya Termasuk Yang disukai sama semua orang Walaupun tidak Menyinggung siapa-siapa Kecuali anak-anak gue Ada topik tentang Dippo dan Syira Oke Hampir step spesial kan gue selalu ngomongin Anak-anak gue Kok gak pernah ada keresahan tentang Gampilas Atau emang sengaja lu tutup Apakah keluarga anda baik-baik saja Saya tidak mungkin Percaya bahwa Kalian tuh manusia Dua manusia yang unik Dengan pemikiran yang liar Gue nonton konten lu sama Gamila tuh Gue udah Hadir gue pengen cepet nih Teman tidurnya sama mereka berdua Karena banyak pertanyaan yang di kepala gue Yang gue pengen tanyain Salah satunya itu Tidak ada keresahan Masalah Gamila Yang saya yakin Pasti sebenarnya ada Tapi gak pernah lu angkat Lu pasti cerita anak lu doang Gimana cara ngomongnya Orang yang gue ngomong jadi mobil terkata-kata sekarang Gue sebenarnya berniat untuk cerita soal Gimana gue bisa pacaran sama Mila Karena itu cerita yang bolong Di Praki Waxono Semua kejadian cerita gue gue bahas tuh Dari SD, SMP, SMA, kuliah Gamila bolong Waktu itu Gamila gak gue masukin Karena gue yakin panjang sendiri nih Show-nya aja udah panjang Gue bilang yaudah gue hundurin aja ke jam berikut Terus Tapi Tapi di yang ini pun gak masuk ternyata Gamila Ya tapi kerasaannya ada dong Ada Lebih baik anda teranjem di luar Daripada teranjem di dalam Gue pernah bilang kayak gini Waktu gue ngajar stand-up Gue bilang Kalau lu pengen tau Apa yang bener-bener private Dari seseorang Lihat apa yang dia gak pernah bahas Secara umum Oke Berarti lu memang pasang barrier Untuk poin itu Iya karena Kaitannya sama Gamilanya Dan kaitannya sama gue Ada banyak kejadian Yang terkait dengan gue sama Gamila Itu butuh izin dari Mila Untuk apa bahasnya Dan Jangankan minta izin dari Gamila Ngomongin sama Gamila aja Gue gak pernah nih Ngomongin sejumat isi Kalau lu perhatiin Gue baru punya beat tentang ciuman sama Sofia Rakiba Setelah Gamila bahas Di acara lokal stand-up Di situ gue bilang Oh udah bisa gue bahas Sebelumnya gue simpen-simpen ini Jadi gue Menanti apa yang bisa Dan gak bisa Gue bahas apa yang diizinkan Dan tidak diizinkan Gue dibahas dari pernikahan Kami Karena Lu benar Gamila itu Menikah dengan Gamila itu Kayak Hidup bersama Dengan Bintang yang meletus Jadi Untuk Bisa mengagumi Keindahannya Lu harus terima Chaosnya Kayak gitu lah Kegambar 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 Bersama dengan Gamila It's always extreme There's no in the middle Next time Teman tidur Mau gak sih Gamila mau banget Gamila mau banget Kasih waktu aja nanti Oke Gamila mau kesini Karena itu sih Sebenernya dasar Gue pengen ngobrol sama lu Gue ngeliat Semua hampir Video-video yang Gue tonton Tentang senapa Kok lu jarang ya Punya keresahan Tentang istri yang liat Pengamatan yang cermat sekat Sermat That's why gue langsung Ngomongin Mau gak kalau teman tidur Tapi copy Ya nanti lah Next time lah Eh by the way Nanti gue minta link itu Lalu ya Komoy Domenoy Tersinggung oleh Paji.com Komoy Komoy Doi Menoy Komoy Domino Nanti aja Apa Linknya sih Tersinggung oleh Paji.com Harga tiket Segala macam Ada disitu 20 Agustus Gue buka penjualan Tiket Tapi kalau Apa namanya Anda butuh-butuh Apa untuk Nongkrong-nongkrong Nonton-nonton Di istri Anda Anda beli Dia juga Tapi dia sama saya aja Saya pasti nonton Thank you bro Sama sahur Babrolan berisi Isi otaknya Yang belum terungkap Nanti itu doang Gue gak yakin Ketika misalnya Lu rilis Gue retweet informasi Atau gue repost Gak yakin Gue agak takut Semua pembahasannya Dalam sekali Ya kan Lu emang di luar kan Udah sering lah Banyak hal yang Lu ulang Di channel ini Lu omongin Di channel lain Lu omongin Gue riset Nyari apa yang Kira-kira Jarang lu omongin Makanya gue nyiapin Pertanyaan-pertanyaan ini Memang terkesan Lebih dalam Tapi hasil riset Gue berhasil Berhasil Terima kasih telah menonton